Saya Deng Oding dari Sulawesi Selatan Hercules, lu jangan merenjikan yang lu Kalau lu laki-laki, lu ke Sulawesi lah Itu karena saya sudah salah Saya minta maaf kepada Pak Haji Hercules Saya sudah buat PT-nya itu bang Dan kepada abang juga Karena saya sudah salah perkiraan begitu Oke gas, oke gas Gak punya uang, gak bisa beli gas Oke gas, oke gas Beras mahal, gak bisa beli gas Oke gas, oke gas Paket kecil, cuma bisa pasrah gas Oke gas, oke gas Apa pasrah mahal sekarang gas Oke gas, oke gas Lama-lama gas, bisa minta gas Kemarin itu sudah tantangan di Medsos Terus dikonter sama anak buahnya Pak Hercules Sekarang Ucok Barat Minta maaf Setelah ini selesai Eh ada yang nantang lagi Deng dari Sulawesi Ini khawatir cuma buat konten aja Teman-teman ya Buat konten gitu Buat viral-viral di Media sosial khususnya di TikTok Lucu banget nih kalian tuh Padahal kita nunggu ya Kapan duelnya itu Ucok Barat Alamatnya dimana tunjukin Bang Domingos Saya minta maaf Saya minta maaf karena realistis Karena nomor saya salah Saya kira selama ini memang Pak Haji Hercules itu preman Dan karena video TikTok abang lah Saya terprovokasi jadinya ingin menantang begitu Ya Buat konten doang Jujur aja Karena melihat video abang sebenarnya kemarin-kemarin itu Saya menantang jadinya begitu Tapi setelah saya ke Jakarta Saya mendengar Cerita tentang Pak Haji Hercules Tidak seperti yang dikesankan di media-media begitu Saya terprovokasi sebenarnya Untuk itu Karena saya Sudah salah Saya minta maaf kepada Pak Haji Hercules Saya sudah buat PT-nya itu bang Dan kepada abang juga Karena saya sudah Salah perkiraan begitu Salah tanggap saya Saya pikir memang preman Ternyata tidak gitu Karena Yang disebut-sebut Hercules itu preman Ternyata puluhan tahun yang lalu gitu Dulu gitu Itu kabarnya ternyata Setelah saya mendengar informasi itu ya Untuk itu kepada abang Domingos Oh saya minta maaf Karena saya sudah memprovokasi begitu Minta maaf saya ya Ya bang ya Tidak usah diperpanjang lagi Ini karena Kebenaran Saya minta maaf seperti ini Saya tidak malu mengakui kesalahan Saya tidak malu mengakui kesalahan Dan saya tidak malu minta maaf begitu Karena memang saya salah Salahnya itu saya salah Perkiraan begitu Kalau memang betul-betul preman Saya tidak mau minta maaf Sorry Tapi karena memang Tidak betul Ternyata Pak Haji Hercules itu seorang Yang dermawan Banyak membantu orang Dan Bahkan punya pesantren begitu Aduh Saya ya Justru saya malu begitu Malu saya Saya sudah terlanjur berkeluar-keluar di sosial media Ternyata tidak sesuai Apa yang digambarkan Apa yang dikesankan kebanyakan orang di medsos Begitu Aduh Ya Abang Domingos ya Saya minta maaf ini ya Saya telah terprovokasi Terprovokasi Karena video Abang kemarin itu Kemarin-kemarin itu ya Saya minta maaf Abang Saya salah Dan saya tidak menyangka memang Pak Hercules seperti itu ya Ya Dan untuk kawan-kawan sekali lagi saya himbau Hercules itu bukan Preman ternyata Dia itu seorang pendakwah Dengan caranya sendiri Dengan caranya sendiri Ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa bang Penantan kecewa Becakarta Ngapain Katanya Hercules Mau duel besok Duel sama yang nanteng itu Penantan kecewa Penantan kecewa Masa bang belum tau Tapi ditunda Masa ditunda 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 Masa ditunda Ditunda Lawannya ciuk katanya Tiket sudah saya beli Masa ditunda Tengok aja situ Cuma hiburan aja ini Cuma hiburan Masa ditunda Tidak jadi Bagaimana ini Sudah beli tiket Para tiket sudah saya beli ini Bagaimana ini penantangnya Penantangnya bagaimana itu Ciut dia ciut Mencet ditunda Oke 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 Saya Deng Oding Dari Sulawesi Selatan Ada lagi nih Hercules Lu jangan meranjikan yang lu Kalau lu laki-laki Lu ke Sulawesi lah Jangan main keroyokan Baik Satu-satu Cerita saya kamu Tidak ada orang menantan-menantan saya Tidak Kemari ada seseorang menantan saya Loh 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 Tiba-tiba bikin dicok Dia mau duel dengan saya Tidak Tiba-tiba dia mau duel Aku ini lagi puasa lho mbak Adik-adik Ini lagi puasa Masih puasa terus Loh 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 Kalau dia gak Saya gak datang ke dia Dia mau datang ke saya Setiap saya anak-anak saya Gak boleh pak Gak boleh pak Bapak gak usah ladain Apa preman kaki lima itu Perteman kaki lima itu Iya tapi Bapak kayaknya tergangguan Loh Kalau bapak gak merespon Gak menyikapin Dia akan datang ke sana Kemana-mana Airbus aku nantan Mengajak duel Gak berani Gak reaksi Loh 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 Dapat alamatnya Tak Tak Tadi Pagi aku sambarin Eh malah lari Kabur Teribat kaki lima Di ikuti Di Jakarta ini penuh Anak buah saya gitu Loh Kalau Dari Dari Cain 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 Mau Loh Cain 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 Ini siapa Menantan Menantan Saya Mengajak Saya Anak Buah saya Kejar Sampai Bandara Loh Ada Ikuti Bandara Karena Pakai Ini Ikuti Bandara Tapi Dia udah Kemuluh Masuk Isteri bilang Pak Jangan Pak Kamu jangan Kepancing Loh Kepancing Apa Ini Menyanggut Tanda Diri Saya Aku Diancam Ajar Duel Aku Kan Ajar Kalau Saya Datang Dia 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 Oke Aku Datang Kamu Maksud Ini Aku Datang Aku Mereka Baik Mas Kenapa Kamu Bicik Tiktok Kamu Anjak Saya Pahit Goel Ini Aku Salah Apa Gitu Loh Ini Aku Mau Nain Tapi Ada Buat Saya Di Seluruh Jakarta Ini Gak Terima Gitu Gak Terima Bila Saya Jangan Datang Saya Datang Lanjut Ketemu Lanjut Beras Mahal Lagi Kami Sebagai Pekani Meresakan Dampaknya Kenapa Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kami Keluarkan Untuk Biaya Perawatan Ini Semua Ketika Kami Jual Gabah Dengan Harga Murah Tetapi Setelah Jadi Beras Kenapa Kau Bisa Mahal Sementara Ini Nanti Yang Makan Orang Orang Elit Kita Hanya Memilih Beras Pulau Yang Lebih Murah Itu Pun Harus Ngantri Kantor Sebelah Gue Oke Gas All In Oke Gas Terus Nih Bulan Lalu Tapi Apa Yang Terjadi Sekarang Guys Gini Rakyat Indonesia Sekarang Makannya Karbo Amah Karbo Makan Beras Nasi Amah Indomie Nasi Mahal Jadi Lauknya Indomie Kalau Enggak Turun Ke kantin Tumben Emang Udah Naik Kantin Karbo Karbo Mie Karbo Nasi Karbo Karbo Jam Tiga Pantes Lomolor Ngantuk Semua Mahal Pemirsa Jadi Orang Pada Makan Di Kantor Tuh Tuh Gak Pada Turun Ke Kantin Ya Ampun Kasian Oke Gas Oke Gas Torang Nomor Dua Gas All In Solid Beras Harga Segitu Puyang Giliran Rokok Yang Rp25.000 Rp30.000 Tiap Hari Kebeli Gak Malu Apa Nah Ini Banyak Banget Banyak Banget Komentar Yang Jenisnya Kayak Gini Nih DVD Gue Gitu Gak Abis Fikri Gitu Bro Gue Tanya Sama Lu Ya Gue Tanya Sama Lu Lu Bisa Bedain Antara Kebutuhan Primer Sama Kebutuhan Sekunder Enggak Gitu Loh Ya Ya Hah Bisa Enggak Gitu Bisa Bedain Enggak Kebutuhan Primer Sama Kebutuhan Sekunder Bro Jangan Samain Beli Beras Sama Beli Rokok Bro Ya Bro Astagfirullah Ladim Bro Beras itu Kebutuhan Pokok Ya Kebutuhan Pokok Yang harus Ada Ya Orang 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 Gak Makan Bisa Mati Bro Kalau Orang Gak Ngerokok Gak Mati Bro Ya Ya Cuma Kecut Menurutnya Kecut Lagi pula Bro Ya Beli 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 Beras Seliter Buat Sehari Sama Beli Rokok Satu Bungkus Buat Sehari Awetan Mana Bro Awetan Rokok Bro Ya Beras Seliter Itu Buat Sekeluarga Bro Ya Dan Satu Lagi Lu Harus Ingat Gak Semua Orang Itu Ngerokok Tapi Hampir Semua Orang Itu Makan Beras Makan Nasi Bro Ya Khususnya Orang Indonesia Ya Hah Gue Gak Habis Fikri Gitu Loh Ya Sama Pemikiran Orang Orang Kayak Lu Gitu Loh Bro Ya Dari Pendukung 02 Kok Secepek Itu Pikirannya Gitu Nyamain Beli Beras Sama Beli Rokok Oh My God Sangat Jauh Gitu Pikirannya Ya Allah Apa Iya Gitu Apa Iya Gue Tanya Sama Lo Kalau Lo Punya Duit 25 Ya Lebih Milih Beli Beras Apa Lebih Milih Beli Rokok Gitu Gue Yakin 100% Lo Bakal Lebih Milih Beli Beras Buat Hidup Lu Gitu Kan Ya Apalagi Beras Seliter Buat Sekeluarga Paling Enggak Sehari Makan Itu Tiga Kali Sehari Apa Cukup Seliter Doang Kalau Di rumah Lu Kalau Di rumah Lu Keluarga Lu Itu Ada Tiga Atau Empat Orang Seliter Itu Cukup Buat Berapa Kali Makan Bro Beda Sama Rokok Beli Rokok Satu Bungkus Bisa Buat Sehari Itu Boros Termasuknya Sebungkus Bisa Buat Dua Hari Yang Irit Bisa Tiga Hari Sebungkus Nah Kalau Beras Bro Buat Makan Sekeluarga Bro Seliter Abis Bro Sehari Ya Gak Sampai Tiga Kali Makan Gak Sampai Kalau Keluarga Lu Empat Orang Isinya Tiga Orang Empat Orang Seliter Gak Cukup Buat Makan Sehari Ngerti Apalagi Di Keluarga Lu Ada Lima Orang Enem Orang Gak Nyampe Bro Gitu Loh Mikirnya Bro Masa Beli Beras Disamain Sama Beli Rokok Astagfirullah Haladzim Gak Semua Orang Itu Ngerokok Bro Ya Hah Emang Orang Laper Bisa Makan Rokok Gitu Gak Bisa Bro Lo Harus Bisa Bedain Ya Kebutuhan Primer Sama Kebutuhan Sikmunder Gitu Loh Bro Hah Lucunya Lagi Alangkah Lucunya Lagi Tuh Banyak Banget Pendukung 02 Itu Yang Komentar Kayak Gitu Nyamain Beli Beras Sama Beli Rokok Ininya Dimana Gitu Kalau Harga Beras Itu Murah Senggak Nggak Nya Lu Bisa Beli Rokok Bagi Yang Nggak Mampu Yang Kurang Mampu Yang Ekonominya Itu Pas Pasan Senggak Nggak Nya Kalau Harga Beras Murah Lu Bisa Beli Rokok Kan Kayak Gitu Mikirnya Bukan Dibalik Gitu Harga Rokok Segitu Paling Nggak Bisa Beli Beras Yang Nggak Begitu Kebalik Nah Itulah Pentingnya Orang Yang SDM Nya Itu Di Atas Rata Rata Gitu Bisa Bedain Antara Kebutuhan Primer Sama Sekunder Sama Tersier Gitu Inilah Inilah Pentingnya Pendidikan Pendidikan Gratis Pendidikan Gratis Itu Jauh Lebih Penting Daripada Makan Gratis Kalau Pendidikan Lo Bagus Lo Bisa Kerja Di tempat Yang Bagus Dengan Penghasilan Yang Bagus Gitu Kalau Penghasilannya Bagus Lo Bisa Makan Apapun Lo Bisa Beli Beras Seharga Berapapun Gitu Kalau Lo Milih Makan Siang Gratis Itu Cuma Buat Ngegedein Eek Doang Ngerti Nggak Lo Ngegedein Gaji Gitu Loh Bro Lo Ngerti Nggak Si Bro Ya Allah Ya Rabbi Ampun Loh Hambamu Ini Ya Allah Lagian Sekalas Pengherkules Ngapain Juga Terpancing Dengan Katanya Tadi Preman Kaki Lima Ya Biarin Acak Kemungkinan Itu Kan Buat Ngeramein Ngeramein Tiktok Tuang Ya Kan Nggak Usah Sampai Seheboh Itu Juga Dah Biarin Aja Kemungkinan Ini Karena Kemarin Itu Sekali Lagi Saya Katakan Lagi Rame Itu Ketika Satu Plason Satu Dan Tiga Itu Demo Terus Katanya Didatangin Itu Oleh Rumahnya Bang Hercules Itulah Narasinya Kayak Gitu Kemarin Sudah Di Apa Itu Klarifikasi Ternyata Itu Adalah Waks Mengenai Beras Mahal Ini Menurut Cerita Bukan Cerita Menurut Data Itu Karena Bahan Sos Kemarin Disebarkan Begitu Masif Sehingga Berimbas Kepada Kepada Harga Beras Yang Hari Ini Naik Naik 15.000 16.000 Beras Itu Di Seluruh Daerah Indonesia Itu Naik Banget Ya Semuanya Tergantung Pilihan Apa yang Kita Pilih Yaitulah Kita Harus Siap Resiko Yang Terjadi Mungkin Pemerintah Lagi Berusaha Menstabilkan Ya Kita Ambil Positifnya Sajalah Ya Beras Mahal Kita Enggak Hanya Sendiri Saja Tapi Semua Orang Juga Mengalami Kenaikan Harga Memperasakan Pangan Itu Mahal Itu Enggak Hanya Sendiri Tapi Semua Orang Kita Enggak Sendiri Tapi Semuanya Itu Karena Pilihan Pilihan Ya Pilihan Pilihan Yang Kita Lakukan Sehingga Menyebelkan Dampak Sosial Yang Luar Biasa Terhadap Masyarakat Kecil Walaupun Sebenarnya Apakah Benar Itu Karena Ban Sosial Kemarin Ini Masih Mendapat Banyak Sekali Tanggapan Dari Orang Orang Yang Kompeten Orang Yang Meneliti Di Bidang Itu Tetapi Nyatanya Memang Ban Sosial Kemarin Itu Gelugalan Juga Gelugalan Sehingga Menurut Informasi Yang Valid Itu Mengakibatkan Harga Beras Itu Naik Yaitulah Resikonya Resiko Yang Harus Kita Tanggung Oleh Semua Rakyat Indonesia Ya Kita Ambil Positif Pemerintah Lagi Berusaha Menestabilkan Berusaha Untuk Menurunkan Harga Kita Ambil Positif Yang Jelas Itu Harus Perjalan Dan Harus Kita Hadapi Itu Semua Ya Enggak Kembali Lagi Semuanya Tergantung Dari Pilihan Yang Kita Lakukan Kemarin Begitu Sudah Sudahlah Tetap Kita Harus Semangat Dalam Menjalani Hidup Oke Gas Oke Gas 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 Gas